Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Anang disini Di meja aku saat ini ada mouse, kemudian ada hp aku, kemudian ada OTG Kenapa? Karena aku kali ini mau membahas tentang apakah kita bisa membuat pedal gas dan pedal rem menggunakan mouse Mas apakah kita bisa membuat pedal gas dan pedal rem dengan menggunakan mouse? Itu adalah salah satu pertanyaan ya guys, ada yang tanya di kolom komentar dan juga pernah ada yang tanya di whatsapp Bagaimana caranya kalau kita bisa membuat pedal gas dan pedal rem dengan menggunakan mouse? Karena mouse ini tergolong lebih murah daripada keyboard numeric katanya Nah, kali ini aku menggunakan Logitech W100 ya guys Kita akan coba apakah ini bisa works kalau kita gunakan sebagai pedal gas dan pedal rem Kita melakukan percobaan dengan menggunakan oktobus dan kita buka bus simulator Indonesia atau busid kit sayangan kita Dan kita akan coba diversing layap untuk mengetes apakah klik kanan dan klik kiri Itu bisa kita gunakan sebagai pedal gas dan pedal rem seperti kalau kita gunakan di ETS ya guys Oke, kita sudah masuk di gamenya dan kita bakalan coba untuk mapping pedal gas dan pedal remnya dengan menggunakan klik kanan dan klik kiri ya guys Yang pertama kita akan coba klik kirinya sebagai remnya Nah, ternyata tombol klik kirinya tidak bisa kita mapping disini karena tidak muncul ya guys Dan kita coba klik kanannya Klik kanannya ada mouse 2 Jadi di klik kirinya tidak bisa muncul untuk kita mapping kita jadikan tombol rem Oke, kita akan melakukan percobaan lagi Kita ulangi lagi dari awal Kita add tombol Kemudian kita coba klik kirinya Nah, ternyata memang tidak bisa guys Kemudian kita coba ya Kita ganti ke modenya gamepad Oke, muncul analog kita habis dulu analognya Kemudian kita akan coba lagi dengan klik kiri Tetap tidak muncul guys Jadi di mode keyboard tidak bisa muncul Di mode gamepad pun tidak bisa muncul Klik kiri ini Yang bisa muncul adalah klik kanan Yaitu mouse 2 Kita coba bagian tengah Tengah pun tidak bisa Malah dia bakalan keluar Nah, solusinya kalau kalian tetap mau main pakai mouse Kalian bisa manually menggunakan kursornya Kita arahkan ke bagian rem atau gas Atau tombol-tombol yang pengen kita pencet Atau kita bisa menggunakan klik kanan Untuk kita gunakan atau kita mapping sebagai pedal gas Dan kemudian remnya manuali kita pakai kursor Seperti ini Nah, ketika mau ngegas Kita pakai klik kanan Dan Kursor kita arahkan di rem Untuk klik kiri Oke, bagaimana menurut kalian guys? Kalau menurut aku sih Kurang recommended ya Lebih baik kita menggunakan keyboard 6 rig aja Atau kita bakalan hematnya cuma sedikit kok Dengan keyboard 6 rig Kita bisa menggunakan banyak sekali tombol Sedangkan kalau mouse kita hanya 2 tombol Dan yang satunya itu kita tidak bisa mapping Oke, kalau ada pertanyaan lain silahkan ketik di kolom komentar ya guys Kritik dan saranmu aku tunggu Dan sampai jumpa di next video Thanks for watching Thanks for subscribe Silahkan subscribe bila belum subscribe Dan assalamualaikum Sub indo by broth3rmax